Masih di Borgol? Bersama saya Bang Jek Masih dengan kasus korupsi Sejumlah mantan anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019 Mengaku sudah mengetahui terkait penetapan tersangkau baru dari penyidikan KPK kemarin Di antaranya Iola Agus Rama dan Hasan Ibrahim Kita tengok nih Siapa orang-orang Kita pantau Depantauan Bang Jek Dalam pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu 21 September 2022 kali ini Sebagian mantan anggota DPRD mengaku telah diberitahu penyidik terkait penetapan tersangka baru dari KPK Salah satunya Agus Rama, politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku sudah mengetahui ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara suap terkait suap RAPBD Provinsi Jambi Terkait penetapan tersangka, dirinya mengaku hanya bisa pasrah dan mengikuti jalannya pemeriksaan oleh penyidik KPK Bang, tadi ditanya terkait apa aja, Pak Jidik Bang? Yang sebelum, itu memang mengetahui yang kemarin-kemarin Pertanyaannya itu Bang, ini kan sudah ada surat KPK yang berhidrati Bang, bang, saya salah satu Bang, disebut sebagai tersangka Sudah mengutangi, sudah bang Sudah membaca surat itu, Bang Gimana bang, tanggapanya terkait itu Jalannya kan, jalan Bang, untuk pengumuman sebagai tersangka itu sendiri Kan ada 28 orang itu yang berhidrati, itu kapan, Bang, diketahui, Bang? Saya kemarin Kemarin baru diketahui, itu saat pemeriksaan itu di mana, di mana dan kapan Sebelum ditetapkan tersangka, pemeriksaannya berjalan di mana dan kapan Di sini, akhirnya Artinya pemeriksaan yang bulan lalu, kemudian dikeluarkan surat bahwasannya sudah ikat untuk sangka itu Selain itu, Hasan Ibrahim juga mengakui sudah mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka Namun demikian dirinya belum mendapat surat resmi dari penyidik terkait penetapan tersangka tersebut Usai diperiksa, Hasan Ibrahim juga meminta maaf kepada sejumlah pihak dan para pendukungnya Atas terceratnya dirinya dalam kasus ini Ia juga mengaku tidak ada niatan untuk melakukan dan terlibat dalam kasus korupsi tersebut Karena dirinya tidak mengetahui uang tersebut adalah suap ke Tokpalu Namun terkait nominal uang tersebut, dirinya enggan menyebutkan besarannya Sebenarnya, sekarang masih di saksi Oh, tapi kan itu ada surat 28 orang tersangka dan salah satunya ada nama Bapak Dan itu kan akan dikirim, Bapak Nah, itu kan sudah beredar dan Tapi belum tahu, dikabari sudah Oh, sudah dikabari, tetapi surat resminya belum ya Pak, terkait ini apa yang mau disampaikan? Setelah ditetapkan tersangka, apakah kemudian menyampaikan kepada teman-teman lainnya Pokoknya saya menyampaikan kepada seluruh pendukung saya, masyarakat saya Selamat, atas kekeliruan, kelihatan, dan ketelajuran Yang kita dilakukan ini, tidak ada niat, nah itu pun untuk melakukan kejahatan Kalau saya tahu nasi di meja itu ada racun, itu pasti tidak akan saya makan Oke Karena saya bukan mencari nasi, nasi itu sudah di meja Oh, itu kan Dimas Anjaya, Cuk TV melaporkan Terima kasih telah menonton